Aku gak bisa diem aja, dan membiarkan Lilia merasa semakin gak butuh ayah kandungnya. Wih, mantep nih. Pas ke ulang tahun yang dirayakan, Lilia semakin dekat sama Argo. Ia gak lagi sedih dan mulai menganggap bahwa walau tanpa sosok papa, ia masih punya Argo yang selalu ada dan membuatnya tertawa. Hal inilah yang membuat Lilia merasa sangat cemburu. Ia gak mau kalau posisinya tersisi atau malah tersingkir, walaupun William jarang bersama Lilia, tapi William sayang banget sama Lilia. Ia takut Lilia merasa tidak lagi membutuhkan sosok seorang ayah di sisinya. Hingga William pun inisiatif ingin memberikan baju buat Lilia, dan menanyakan pada Dinda apa yang Lilia suka. Dengan mengorek informasi dari Dinda, William pun langsung berangkat ke toko mencari baju mermit buat Lilia. Nah kebetulan banget nih ya, ada Argo disana yang mendengar percakapan tersebut dan curiga. Buat apa William ke toko baju anak? Nah kalau misalnya William tadi beli baju dan dilihat sama Argo, hingga akhirnya baju tersebut dipakai Lilia dan dipamerin sama Argo, pastinya Argo bakal merasa aneh banget dong bisa. Tak betulan banget ya kalau sampai baju yang Lilia pakai ini sama dengan baju yang William beli untuk entahlah buat siapa. Dan ini pastinya akan sekuat tenaga mencari tahu sebenarnya apa yang disebutkan oleh suami Selma tersebut, dan apa hubungannya sama Lilia. Hmm apalagi Argo sempat melihat nih beberapa kali Amara William ini tak terkendali saat bersama Selma hingga Selma gemetaran. Yang jelas sih Argo gak akan tinggal diam dan membiarkan Selma terluka begitu aja.